Bab 1167 Gladiator Raiden, aku menghargai kekuatanmu dan memperlakukanmu dengan sopan. Aku bahkan rela bekerja sama denganmu untuk berbagi dunia secara setara. Aku bahkan berjanji menikahkan putriku satu-satunya denganmu dengan itikat baik kamu mau apa lagi. Raiden mengatakan dengan bangga, calon istriku harusnya merupakan keturunan Raja Kuno pertama, seorang wanita dari negeri asing. Paling-paling, dia cuma bisa menjadi pembantuku. Mana mungkin berharap jadi istriku. Kebaikan pihak lain tidak layak di mata Raiden. Kamu, Kaisar 7 sangat marah. Tak seorang pun di usianya yang berani melanggar perintahnya seperti ini. Dia sangat marah sampai hampir gila. Walaupun dia membanggakan dirinya sebagai orang yang mulia dan terpelajar, amarahnya meledak hari ini. Kelihatannya ini cuma mimpi, kamu tidak punya ketulusan sama sekali. Kaisar 7 memelototi Raiden dan mengatakan kesal dengan suara yang dalam, lalu apa yang kamu lakukan di sini di Roma. Awalnya, Kaisar 7 mengira Raiden datang jauh-jauh ke sini untuk meringankan hubungannya dengan negara barat, jadi dia berinisiatif menawarinya bantuan dan mau merekrutnya di bawah komandonya. Hasilnya tak diduga, pendapatnya salah total. Kamu mau apa? Kaisar 7 makin tidak bisa memahami pemuda di hadapannya. Dia pergi sendirian ke wilayahnya dan bertindak sembarangan, apa dia sungguh tidak takut mati. Aku di sini untuk memberikan tahu kalian secara resmi. Raiden mengatakan dengan serius, kalian, ini perhentian pertama sesudah kita melewati kawasan barat. Sejak saat ini Kaisaran Romawi, harus menuruti perintahku, ala Fusca. Ini makanya aku ada di sini. Apa? Saat perkataan tersebut muncul, Kaisar 7 kaget sekaligus marah. Lalu dia tertawa dengan kesal. Hahaha. Kamu barusan masih mengejekku karena tidak punya kemampuan Julius Caesar, tetapi punya ambisi Julius Caesar. Aku tidak menyangka kamu juga suka mimpi. Kenapa ala Fusca bisa membuat Kekaisaran Romawi menyerah? Bagaimanapun Kekaisaran Romawi kini berada kepada puncak kejayaannya, wilayahnya meliputi tiga benua Eropa, Asia dan Afrika, baik dari segi kekuatan ekonomi maupun militer, bahkan jauh dengan ala Fusca Timur. Kedua negara seperti dibagi rata dan berstatus setara, mana bisa dibiarkan begitu saja. Kenapa? Raiden memperlihatkan senyum ringan, karena aku, Raiden Orpan. Hanya karena aku berdiri di sini hari ini, aku secara resmi memberitahumu. Bukan cuma kalian Roma, suatu hari nanti, aku akan membuat seluruh negara barat menyerah di kaki ala Fusca. Ala Fusca yang besar, semua negara akan tunduk. Mendengarkan hal itu, Kaisar 7 begitu terpana sampai tak mampu lagi tertawa. Karena barusan, dia merasakan sesuatu pat pemuda di hadapannya, dominasi dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dan berdasarkan pemahamannya tentang orang ini, ini bukan lelucon. Lagi pula, perang Raiden di utara dan selatan sudah mengancam fundamental negara barat, kalau tidak mereka harus bersama, mau segera menyingkirkannya. Saat Kaisar 7 akhirnya paham bahwa apa yang tidak bisa didapatnya di meja perundingan cuma bisa ditemukan di medan perang. Anak ini cuma berambisi untuk menguasai dunia, jadi tidak bisa dipertahankan. Kamu bilang pasukan Roma bisa dikalahkan oleh pasukan kerajaan kuno ala Fusca. Kaisar 7 mendadak berkata lagi dan mengatakan dengan mencekam. Dalam hal ini, pertempuran gagal leluhur kita seribu tahun yang lalu akan diputuskan seribu tahun kemudian oleh kita. Sekarang, klan Kaisar punya pasukan berjumlah ratusan ribu, cukup untuk menaklukkan dunia. Jika seluruh Kekaisaran Romawi dan kekuatan penuhnya ditambahkan ke dalamnya, menangani ala Fusca tidak bakal jadi masalah. Apalagi kalau Kekalsaran Romawi berperang, Kekaisaran seperti Usmani dan Perancis pasti tidak akan tinggal diam dan pasti akan silih berganti bergabung. Pada waktu itu, seluruh negara barat akan mempunyai keuntungan besar dalam bersatu melawan negara ala Fusca bagian timur. Kamu akan membayar mahal atas kekasaran dan kegilaanmu hari ini. Kaisar tujuh mengingatkan dengan mencekam. Hal-hal, Raiden memperlihatkan senyum tak peduli, tentu saja menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Dia juga mau memainkan koalisi banyak negara, mencoba menekan beberapa pihak dengan jumlah. Untuk itu, Raiden sudah melakukan pengaturan dan rencana. Aku memerintah gurun kawasan barat. 36 negara dan 72 suku semuanya mematuhi perintahku, ala Fusca. Saat aku melangkah ke barat, aku sudah memerintahkan Turka dan negara lain untuk mengerahkan jutaan pasukan di luar pintu kalian, siap memulai perang kapan saja. Kamu mau bertarung seperti ini? Aku bisa menemanimu kapan saja. Saat berkata, Raiden menyilangkan kaki dan menantang lawan di depan. B. Mendengarkan hal itu, Kaisar tujuh memerintahkan masyarakat untuk mencari tahu apa memang ada perubahan di negara-negara kawasan barat. Segera, beritanya datang, itu akurat. Di waktu ini, negara-negara gurun di kawasan barat sudah lama menghormati Raiden seperti dewa, perintahnya seperti firman Tuhan. Mana mungkin mereka tidak menaatinya? Jutaan pasukan barbar kawasan barat sudah berkumpul dan tersebar di seluruh perbatasan. Trik yang sangat hebat. Kaisar tujuh diam-diam kagum. Ala Fusca mau membiarkan negara barat melawan pasukan barbar kawasan barat tanpa mengeluarkan satu tentara pun kedua belah pihak akan kalah, akhirnya Ala Fusca mendapat keuntungan. Pantas saja orang ini berani membobol Roma sendirian, sombong sekali. Rupanya dia sudah mempersiapkan diri dengan baik dan percaya diri. Memikirkan hal ini, Kaisar tujuh memikirkan bahwa dia tidak bisa jatuh ke dalam perangkap orang itu. Pertarungan dengan kawasan barat tidak bisa dilakukan. Tetapi pihak lain datang dengan ganas, bagaimana harus menghadapinya. Sesudah memikirkan sejenak, akhirnya Kaisar tujuh mendapat ide. Bukan hanya bisa menghindari politik adu domba, juga bisa menyingkirkan orang di depan. He he. Jadi Kaisar tujuh memperlihatkan senyum percaya diri. Dia melanjutkan, sekarang dunia dalam damai, zaman kemakmuran yang jarang terjadi. Timur dan barat sudah lama berhenti berperang, mereka dalam damai. Sekarang, mana mungkin terus berperang demi ambisi kita dan kita berdua dan melibatkan seluruh dunia dalam perselisihan tak berarti ini. Aku punya saran. Raiden memandang Kaisar tujuh, menunggunya mengumumkan. Karena perundingan damai tidak bisa dilakukan, kita akan membereskannya dengan cara laki-laki. Kebetulan di Roma, pertarungan gladiator sudah populer sejak zaman kuno. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa disepakati, bawa ke arena gladiator dan selesaikan dengan tinjumul. Kaisar tujuh menatap Raiden, mengatakan dengan nada provokatif, ku dengar karmu pandai bertarung. Kalau begitu, apa kamu berani pergi ke arena gladiator bersamaku dan bertarung secara adil? Katanya di timur yang menang raja, yang kalah pecundang. Kalau kalian menang, klan Kaisar akan menerima perintah dari ala Fusca sejak saat ini. Begitu pula kalau kalian kalah, sejak saat ini ala Fusca juga akan menerima perintah dari kekaisaran Romawi. Bagaimana? Raiden, Apa kamu berani menerima tantangan itu? Bab 1168 janji tiga hari. Berhadapan dengan tantangan Kaisar tujuh, Raiden memperlihatkan senyum tenang. Arena bertarung. Di situ para budak tinggal. Lagi pula, aku bahkan tidak bertindak, tapi semua gladiator di arena sudah dimusnahkan oleh Kul siapa lagi yang kamu ajukan untuk melawanku. Semua budak di arena, langsung saja berkumpuli. Pertarungan tingkat ini tidak lagi membangkitkan minat Raiden, bahkan mengirimkan tunggangan dengan santai bisa membereskan semuanya. Hahaha. Kaisar tujuh tertawa terbahak-bahak, tidak ada yang tahu betapa tidak berartinya dia sampai dia mencapai Roma. Kamu tahu kenapa dikatakan semua jalan menuju ke Roma? Karena ini merupakan pusat dunia. Mata Kaisar tujuh bersinar penuh percaya diri dan bangga. Di kota Roma, terdapat perdagangan paling makmur, wanita tercantuk, pejuang terkuat. Ini merupakan panggung utama dunia, tempat semua kekayaan dan koneksi di dunia dikumpulkan. Kaisar tujuh makin gila, wajahnya sangat garang. Raiden, apa menurutmu kamu kuat? Karena kamu belum pernah ke Roma. Kamu belum sungguh tahu dunia nyata. Segala sesuatu di sini akan berada di luar imajinasimu. Para gladiator yang kamu jatuhkan tersebut seperti ayam aduan dan kecoa. Tidak layak disebut sama sekali. Tetapi kamu belum pernah melihat prajurit Roma yang sungguh bisa bertarung. Saat pihak lain mengatakan ini, Raiden menjadi sangat tertarik. Memikirkan latar belakang negara barat, dia pasti punya senjata pamungkas yang bisa dia gunakan, bukan? Okel aku terima tantanganmu. Raiden terus menanyakan dengan tenang, berapa pertandingan yang akan dilakukan. Kaisar tujuh mengatakan dengan percaya diri, bertarung sampai ditentukan pemenangnya. Kalau kalian kalah, pimpin seluruh kekaisaran Romawi serahkan diri kepada ala fuskal dan umumkan ke seluruh dunia. Raiden mengingatkan, kita tidak akan dikalahkan. Kaisar tujuh mengatakan dengan tegas, kalau saatnya tiba, aku akan membuatmu bersujud di tanah dan bersumpah setia kepadaku. Raiden akhirnya berdiri dan mengatakan, kalau begitu, ku beri kalian waktu tiga hari untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin. Panggil semua yang bisa bertarung, jangan buat aku kecewa. Raiden juga mau melihat level apa yang sudah dicapai oleh Master di Barat. Sesudah mengatakan ini, Raiden pergi. Tak lama kemudian, cuma Kaisar tujuh yang tersisa di ruangan rapat yang luas. Dia melamun sejenak, lalu segera mulai mengambil tindakan. Kaisar tujuh lebih dulu memanggil orang kepercayaannya dan menjelaskan situasinya pada mereka. Kemudian suruh mereka keluar dan beritahu dua keluarga lain, klan Porintus dan klan Gladius, untuk meminta masing-masing dari mereka mengirimkan peserta perang, dia harus menjadi orang terkuat di keluarga. Karena pertempuran ini terkait dengan masa depan Kekaisaran Romawi, keluarga tiga gigante yang menguasai situasi Roma secara keseluruhan punya tanggung jawab yang besar dan harus mencurahkan seluruh tenaganya untuk memperjuangkan negara. Terakhir, negara-negara lain di Barat diberitahu, pertama untuk memandang pertempuran dan memandang kebangkitan Roma, kedua, untuk mencegah kejadian yang tidak terduga, jika keluarga tiga gigante itu dikalahkan, ada keluarga besar lain di negara lain yang mungkin mampu membalikkan keadaan. Walau kemungkinan ini sangat rendah, Kaisar tujuh yakin kekuatan keluarganya saja sudah cukup untuk membunuh Dewa Perang Timur. Sesudah mengatur semuanya, Kaisar pergi ke halaman belakang. Di sana berdiri patung-patung seperti monumen yang kesemuanya merupakan patung Raja-Raja Kekaisaran Romawi. Akhirnya, dia berdiri di depan sebuah patung yang tinggi dan perkasa, yaitu tubuh emas Julius Caesar. Di waktu ini, Kaisar tujuh seolah sudah menempuh perjalanan ribuan tahun dan berdiri di hadapan Julius Caesar yang sebenarnya, dia mau tahu pilihan apa yang akan diambilnya kalau dia merupakan Julius Caesar yang sebenarnya. Kaisar tujuh diam-diam bersumpah dalaran hati bahwa pertempuran ini akan membuat nama Kaisar kembali tersiar ke seluruh penjuru dunia. 2000 tahun yang lalu, Julius Caesar pernah menciptakan kejayaan, 2000 tahun kemudian, dia akan membereskan Hegernoni yang gagal diselesaikan oleh leluhurnya. Aku bersumpah atas nama Kaisar, pertempuran ini akan menaklukkan timur. Di waktu ini juga. Kekaisaran Romawi, dua keluarga besar lain klan Porintus dan klan Gladius, serta klan Kaisar, dikenal oleh dunia luar sebagai keluarga tiga gigante Roma teratas. Ketiga keluarga ini, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sudah menguasai seluruh Kekaisaran Romawi selama ribuan tahun. Hal ini juga menjadikan mereka keluarga kaya tertua dan terkuat di dunia, bangsawan di antara para bangsawan. Sesudah mendapat pemberitahuan dari Kaisar tujuh silih berganti, kedua keluarga tersebut sama-sama marah sekaligus tertawa. Kaisar tujuh ini cukup ambisius. Tetapi jangan terbawa pikiran jika namamu Kaisar. Tidak semua orang yang bernama Kaisar bisa menjadi Kaisar. Saat dia diam-diam menghubungi dan merayu bocah tersebut Orpan. Pernahkah dia memikirkan keluarga kita? Sekarang sesudah pembicaraan gagal dan perang akan dimulai, dia memikirkan keluarga kita lagi. Leluhur dan generasi bawah sama menyebalkannya. Keluhan tetap keluhan, kedua keluarga ini pun mempersiapkan berperang dengan sekuat tenaga. Lagi pula, tiga gigante Roma, sangat makmur dan destruktif. Sekarang menghadapi musuh yang kuat, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengabaikannya. Mereka semua akan mengirimkan anggota keluarga mereka yang terkuat untuk ikut serta dalam rencana membunuh dewa perang ala Fusca. Begitu berita ini keluar, langsung meledakan seluruh negara barat. Ottoman, Ausung, Perancis, Jerman dan negara-negara lain merespons satu demi satu. Melawan Timur, terutama dewa perang ala Fusca yang terkuat, yang belakangan ini populer, mereka serius. Untuk sementara waktu, semua negara besar, termasuk presiden, pangeran, atau pejabat dan menteri, semuanya mengirimkan pasukan terkuatnya untuk melindungi diri dari dewa perang timur. Bab 1169 tagi utang. Sesudah pergi dari dewan, si kaya somen dan jarot serta sekelompoknya merasa ragu. Mereka tadinya berpikir bisa ikut raiden dan menghadiri jamuan makan kelas atas di Roma. Di luar dugaan, Raiden masuk untuk bicara kurang dari setengah jam, kemudian pergi begitu saja. Dan tak ada satu orang pun di dewan yang bisa membuatnya tetap di tempat itu. Jarot berpikir dalam hati kalau kesepakatan itu gagal. Makanan harusnya tetap dimakan, kan? Kenapa kesultanan sebesar ini tidak punya etika? Sekarang, si kaya somen tahu kabar itu dari koneksinya. Setelah tiga hari, di arena gladiator Roma, Raiden akan bertarung sendiri melawan tiga gigante Roma ada yang menang. Pemenang dapat semuanya, yang kalah menyerah. Hah! Si kaya somen kaget dan takut saat dengar berita itu. Dia juga tidak menduga negosiasi Raiden dengan klan kaisar akan membuahkan hasil seperti itu. Tuan Orpan, bukankah kamu terlalu percaya diri? Mana bisa kamu melawan tiga anggota keluarga gigante sendiri? Kekuatan dan warisan keluarga mereka sangat mengerikan. Bagi orang biasa seperti somen, klan kaisar itu raksasa, kalau sampai mencari masalah dengan mereka, dia bisa langsung hancur. Dari cerita putus-putus si kaya somen, jarot dan pengusaha lain dari ala fuska pun tahu detail masalah itu, mereka benar-benar kaget. Tuan Orpan, buat apa melakukan ini? Iya, kamu itu panglima paling tinggi dan punya posisi tinggi. Buat apa melakukan hal berisiko ini? Ini kekaisaran Romawi, jauh lebih kuat dari wilayah selatan dan jisoka yang kamu taklukkan sendiri sebelumnya. bagi sekelompok pengusaha ala fuska, kekaisaran Romawi itu sama kuatnya dengan ala fuska. Satu negara saja mungkin tak bisa menandinginya, terlebih satu orang. Dia mau mati? Iya. Gimana kalau seseorang memberi saran, Tuan Orpan, kabur saja. Iya, duelnya masih tiga hari lagi. Dengan kekuatanmu sekarang, kabur pasti mudah. Kalau tidak bisa, bos Somen akan melindungi dan mengantarmu keluar kota. Saat saran itu diucapkan, si kaya Somen merasa bingung. Dalam hati dia berpikir, itu ide payah, jangan seret dia. Kalau menyuruh pergi, mana mungkin dia tinggal? Bukankah ini artinya dia menghianati Roma? Uhuk! Si kaya Somen terbatuk menutup rasa malu dan mengatakan, ini bukan masalah kecil, aku tidak berani ikut campur. Terlebih, kalau mundur sebelum bertarung, nama baik Dewa Perang Orpan bisa tercoreng. Dewa Perang ala Fusca yang paling kuat datang ke Kekaisaran Romawi dan kabur tanpa melawan, kalau begitu nama baiknya bukankah akan langsung hancur. Namun, bagi pengusaha ala Fusca itu, lebih baik hidup dari mati. Huf! Sesudah melihatnya, Raiden mendengus dan mengejek saran untuk kabur. Kalau dihadapkan dengan bahaya memelih kabur, mana bisa negara kita bersatu dan maju. Pertempuran ini bukan untuk aku saja, tapi juga untuk masa depan ala Fusca. Mana mungkin kita mundur? Aku mau dunia lihat kalau negara barat itu bisa dikalahkan. Akan kutaklukkan Roma dan membuat ala Fusca di puncak dunia. Perkataan itu membuat Jarod dan sekelompoknya merasa malu serta semangat. Tadinya mereka pikir niat mereka baik, tapi ternyata mereka tidak paham hal yang lebih besar, jadinya memalukan. Si Kaya Somen saja jadi semangat mendengarnya. Menaklukkan Roma, puncak dunia. Ambisi yang benar-benar tinggi. Waktu si Kaya Somen mendengar dengan seksama, dia seketika sadar kalau dia itu dari Roma. Sialan, dia yang ditaklukkan. Tuan Orpan benar-benar bersemangat, tak terbayangkan oleh orang biasa. Si Kaya Somen sambil mencubit pahanya lebih dulu. Kalau kekaisaran Romawi benar-benar ditaklukkan oleh orang di depannya itu, dia masih bisa selamat, kan? Walau Dewan tidak peduli dengan makanan sini, atas nama Roma, aku akan mentraktir Tuan Orpan sebagai balasan atas kehormatan. Walau Somen berusaha sekuat tenaga untuk mengajaknya, Raiden malah pergi. Bawa aku ke Klan Brutus. Perintah Raiden, aku mau mengumpulkan utang lama di Sanal. Dia ingat di kawasan Barat Turka, Vivian, nona besar dari Klan Brutus, mengatakan kalau satu nyawa bernilai ratusan miliar, jadi dia berhutang kepada Raiden ratusan miliar. Raiden kebetulan datang ke Roma, jadi mana mungkin dia pergi begitu saja. Klan Brutus. Sesudah si Kaya Somen paham masalah yang dimaksud, dia kaget. Bukankah ini pemerasan? Tapi, Somen tidak berani bilang apapun, jadi dia memimpin Raiden serta rombongannya menuju daerah kaya yang tenang. Klan Brutus, keluarga paling kaya di Roma, bisa dibilang sebagai dewa bagi para pebisnis. Bahkan Somen pun merasa kagum pada mereka. Walau Klan Brutus dibantu klan Kaisar, tapi bakat bisnis keluarga mereka tidak perlu diragukan lagi, bahkan sempat jadi tolak ukur bisnis. Di luar gerbang klan Brutus yang menakjubkan, kemewahan itu membuat Somen dan kelompoknya merasa agak malu pada diri mereka. Jarod serta pengusaha ala Fusca lain sempat mengakui kalau mereka memang keluarga paling kaya di Roma, mereka angkuhi baru mau mengetuk pintu mendadak ada orang yang lari dan menghadap Raiden serta sekelompoknya de dewa perang Orpan pria itu kaget oh kamu Raiden kaget tak disangka akan ketemu dengannya lagi bab 1170 keluarga pria ini tidak lain merupakan Toras pengawal yang dibawa Vivian pada waktu ini Toras juga berada di luar mendapat kabar bahwa Raiden menantang seluruh orang Roma segera kembali mau melaporkan berita ini pada nyonya rumah alhasil dia tidak pernah menyangka begitu sampai di depan pintu rumah dia malah bertemu dengan Raiden yang lebih mengerikan lagi merupakan tunggangan rubah putih mengikuti Raiden kemana-mana dia bergidik saat tahu tuannya berhutang pada orang yang begitu mengerikan cederamu sudah pulih Raiden agak kaget melihat cedera Thoras sudah pulih lagi pula terakhir kali di gurun kawasan barat dia mengalami serangan parah dari rubah putih hingga sekarat tak disangka cuma beberapa hari sesudah kembali lukanya sudah pulih mungkin di barat ada dokter ajaib yang bisa menyembuhkannya hem berkat obat multifungsi itu begitu Thoras membuka mulutnya dia sabar kalau mengatakan hal yang salah karena ada rumor dari dunia luar bahwa obat magis itu merupakan tiruan dari obat timur obat tersebut dibuat oleh Raiden oh jadi begitu Raiden memperlihatkan senyum kalau gitu uang yang harus dibayar klan brutus padaku harus ditambahkan mendengarnya Thoras kaget dan langsung mengerti maksud kunjungan Raiden benar dewa perang Orpan kamu kemari untuk menanyakan hutang menurutmu dengar pertanyaan Raiden Thoras merasakan tak senang dan beruntung dapat berjumpa dengan dia jikalau tidak nona yang siap mengingkari hutangnya berjumpa dengan Raiden tak mengetahui kekacauan seperti apa yang akan mereka berdua ciptakan oke kalian semua ikuti aku Thoras berfikir sesaat lalu bergega memimpin Raiden serta sekelompoknya menuju gerbang klan brutus kalian bisa beristirahat disini aku akan memberitahu nona dengan cepat Thoras menuntuk mereka ke ruang tamu yang sunyi untuk beristirahat sebentar kemudian bergegas pergi untuk memberitahu nona ucapkan dengannya suara Raiden terdengar dari belakang kalau dia nekat mengingkari hutangnya klan brutus akan musnah sekarang mendengarnya Thoras merinding lagi menjawab dan bergegas maju untuk memberitahu apa pada saat Vivian dengar jika Raiden nekat ke rumahnya untuk menagi hutang bahkan nekat mengintimidasi akan memusnahkan keluarga mereka kalau dia tidak membayar amarahnya langsung memuncak datang ke wilayahku beraninya dia merajalela dia mendapatkan keberanian dari mana ini bukan ala fuska atau kawasan barat namun romal ini bukan tempat di mana orang timur bisa merajalela dengan itu Vivian memanggil lebih banyak pengawal di rumah untuk mengusir Raiden aku mau lihat dia yang menghancurkanku hari ini atau aku akan menghancurkannya Vivian bersikeras memberi pelajaran pada pihak lain Nona kamu tidak bisa melakukannya Thoras bergegas menasihati dia sangat mengerikan tunggangannya punya kekuatan yang sama denganku bagaimana para pengawal bisa melawannya jika gitu pergilah ke keluarga kaisar dan minta mereka mengerahkan orang untuk mendukung kita Vivian berucap dengan angkuh aku ragu untuk menyingkirkan dia di Roma City di kawasan barat tidak ada yang bisa mengalahkannya jika Vivian tidak bisa mengalahkannya di kota Roma harus ditaruh di mana mukanya Toras benar di waktu ini seorang pemuda lain masuk dari pintu dan mengatakan Dewa Perang Orpan barusan meninggalkan Dewan dan datang ke sini sesudah bicara dengan dengan Sidomoro jika keluarga kaisar mengambil tindakan dia tidak akan datang pada kita dengan kata lain tidak ada gunanya meminta bantuan pada keluarga kaisar sekarang tidak akan mendapat jawaban kakak saat Vivian melihat pria itu kemarahannya barusan yang memuncak juga meredah lagi pula orang dihadapannya merupakan kakaknya sendiri Joseph bujukannya jauh lebih efektif dibanding perkataan para pelayan dia sangat mendengarkan kakaknya kakak bisakah masalah ini dibiarkan begitu saja Vivian bertanya dengan tidak yakin mana mungkin Joseph memperlihatkan senyum bahkan kalau kita menyerah bukannya keluarga kaisar juga tidak setuju mereka secara resmi akan memulai perang dalam tiga hari jadi mengapa kita harus mengambil tindakan sekarang tidak perlu buru-buru tunggu saja dengan sabar selama tiga hari akan ada pertunjukan yang bagus mendengarnya Vivian menganggupkan kepalanya menganggap perkataan kakakaknya masuk akal jadi dia tidak panik kalau gitu suruh bocah itu pergi dulu pokoknya keluarga kaisar akan membersihkannya dalam tiga han tidak Toras mengingatkan pihak lain sudah datang untuk menagih hutang kalau kamu tidak membayar hari ini mereka tidak akan berhenti huh apalagi yang bisa dilakukan orang yang akan mati Vivian marah masalah ini mudah ditanganil Joseph percaya diri dan mengeluarkan kartu bank aku menyetor dua triliun di dalamnya yang dianggap sebagai deposit sisa uang akan dibayarkan dalam tiga hari pokoknya sesudah tiga hari dia akan mati di arena utang akan dihapuskan ini terlalu murah hati memberinya dua triliun sebelum mati Vivian masih enggan hahaha tak masalah aku sudah mempertimbangkannya Joseph memperlihatkan senyum jangan lupa semua uang di sini mata uang barat jika mau dikonversikan semua ke timur tidak ada prosedur formalnya sangat rumit sekalipun melewati pasar gelap tak akan selesai dalam tiga hari seperti kata pepatah kalau kamu menghasilkan uang di Roma kamu cuma bisa membelanjakannya di Roma tidak bisa membawa pulang sepeserpun kecuali dia bisa menghabiskan semua uang ini dalam tiga hari ini namun aku juga memberikan limit pada kartu ini konsumsi maksimum per hari cuma 200 miliar dengan kata lain walau Raiden diberi kartu 2 triliun sebagai deposit dia cuma bisa menggunakannya paling mentok 200 miliar per hari 600 miliar dalam tiga hari merupakan batasnya terlebih lagi Joseph yakin akan ada pertarungan hidup dan mati dalam tiga hari Raiden pasti tidak akan berminat untuk membelanjakan uangnya sehingga kerugian mereka hampir tidak berarti mendengarnya Vivian memandang kakak tertuanya dengan penuh kekaguman kakak kamu pintar sekali tak lama kemudian kakak beradik itu pergi ke ruang tamu menemui Raiden dan kelompoknya menyerahkan kartu bang tersebut dengan hormat di bawah bimbingan kakak tertuanya Joseph Vivian juga punya sikap yang sangat ramah memperlihatkan sikap yang sangat tulus Dewa Perang Orpan kunjunganmu sangat mendadak kami tidak melakukan persiapan sebelumnya Joseph memperlihatkan senyum berbasa basi ada 2 triliun di kartu ini bawa saja dulu anggap saja sebagai deposit dan hadiah pertemuan 3 hari kemudian 200 triliun tidak kurang sepeser pun sudah siap untukmu mendengarnya Raiden bisa melihat rencana mereka namun dia tidak peduli sesudah menerima kartu itu dia dengan tenang mengatakan baiklah kalau gitu aku akan memberikan kalian tenggang waktu 3 hari lagi ketika aku kembali dari arena kalau aku tidak bisa melihat uangnya atau kurang sepeser pun aku akan memusnahkan klan brutus lebih dulu untuk menunjukkan pada semua orang kekuatanku bab 1171 selamat tinggal sesudah dengar peringatan Raiden Joseph bergidik merasakan kedinginan yang tak bisa dijelaskan seolah ini bukan lelucon namun bahaya yang akan datang membuat orang gugup kamu Vivian di samping juga tampak marah dan hampir saja menyerbu namun Joseph segera menenangkan dirinya mengatakan sambil memaksakan senyum oke kita akan mengumpulkan uangnya secepatnya sampai berternu tiga hari lagi sesudah melihat Raiden dan kelompoknya pergi ekspresi Joseph berangsur menurun lagi tidak tahu apa itu kemarahan kecemasan atau keduanya cek ku biarkan kamu bebas berapa hari ini Vivian mengayunkan tinjunya mengatakan dengan kesal tiga hari lagi di arena aku mau lihat dengan mataku sendiri bagaimana kamu mati dan masuk neraka Joseph juga berharap demikian kalau tidak keluarga mereka akan berada dalam masalah besar 200 triliun bukan jurnlah yang sedikit cukup membuat klan brutus mereka kewalahan sesudah meninggalkan klan brutus si kaya somen jarod dan yang lain merasa agak menyesal mengira cukup beruntung bisa makan di rumah orang terkaya di Roma namun malah berakhir seperti ini bahkan tidak mendapat seteguk air tetapi jarod dan kelompoknya masih iri dengan fakta bahwa Raiden pergi ke klan brutus dan diberi uang 2 triliun bahkan 200 triliun kemudian pengusaha seperti dia pun tak bisa mendapatkan target ini sekalipun dalam setahun tetapi Raiden dengan tenang mengetuk pintu orang lain patuh menyodorkan 2 triliun memperoleh uang sangat cepat menggunakan cara memeras pemerasan ini sudah sampai rumah orang asing terkaya jelas seluruh orang mengetahui jika makin banyak pendapatannya makin banyak juga resikonya 3 hari setelah itu di arena akan terjadi perkelahain lain yang mengancam jiwa tak dapat dipahami oleh banyak manusia Tuan Orpan selamat sudah dapat uang 2 triliun 3 hari kemudian akan ada 200 triliun lagi di sakumu si kaya somen mengundang lagi izinkan aku menjadi tuan rumah dan mentraktirmu makan malam santai tak usah raiden menolak dengan lugas kalian tak usah membuntutiku karena berikutnya raiden punya rencana pergi ke fatikan untuk menemukan gadis santa mencari petunjuk tentang deborah jangan lupakan yang kukatakan padamu sesudah mengucapkan kalimat terakhir ini raiden bersiap untuk pergi sendirian namun di waktu ini beberapa griffin mendadak menyapu langit sayapan lebarnya mengabitkan angin besar seolah angin putih beliung akan terjadi itu griffin si kaya somen kaget ketika melihatnya seluruh orang langsung ingat bahwa sekelompok gladiator yang mereka temui sebelumnya mungkinkah itu orang-orang dari arena yang datang untuk membalas dendam namun saat mendongak dan melihat lebih dekat orang-orang itu berpakaian rapi mengenakan jas dan sepatu kulit anggun dan terpelajar mereka sungguh berbeda dari rombongan gladiator sebelumnya kemudian salah satu griffin besar perlahan menurunkan tubuhnya dan melayang di udara bergegas sesudah itu seorang pria tua melompat turun dari punggung singa profesor savius tenanglah wanita muda lain melompat turun dari belakang tampak seperti asisten profesor mencemaskan keadaan guru tua tersebut sedangkan ketika griffin menurunkan badannya kejauhannya masih beberapa meter dari tanah kebanyakan orang bisa patah tulangnya kalau lompat ke bawah tetapi pria tua yang pertama kali lompat turun serta dipanggil savius memperlihatkan senyum menepuk nepuk kaki dan tangannya menandakan jika dia tidak kenapa kenapa anggota tubuhku disuntik menggunakan gen gigantopithecus kakiku terasa seperti pegas ketinggian dalam jarak 10 meter tidak masalah asisten wanita tersebut mengatakan kamu harus berhati-hati jangan melupakan umurmu hei begitu aku menguraikan kode nyawa usia tidak menjadi masalah mata pria tua tersebut bersinar dengan kebijaksanaan jika kamu bisa menunggu sampai hari itul goda asisten itu di titik ini sesudah mendengar nama Profesor savius si kaya somen kaget dan buru-buru melangkah ke depan untuk menyapa Profesor ini dari universitas mana jarot serta sekelompoknya penasaran begitu bersemangat seperti bertemu Einstein bukan profesor universitas biasa si kaya somen menjelaskan dengan hormat dia merupakan profesor kehormatan dan wakil presiden dari pusat sains kekaisaran romawil dia merupakan satu-satunya ahli alam studi bionik dan biologi purba griffin yang kalian lihat dihadapannya merupakan karya Profesor Savius sesudah mengetahui bahwa griffin yang dibangkitkan sebenarnya karya pria tua dihadapannya bahkan raiden meliriknya lagi di waktu ini Profesor Savius juga datang ke sisi raiden sangat bergerah tentu saja seluruh fokus berpusat kepada tunggangan rubah putih astaga ini merupakan hewan suci dari timur para Profesor tua mengitari rubah putih sangat bersemangat bahkan menangis dia terlalu antusias dengan seluruh macam-macam makhluk purba dari berbagai dunia mana mungkin dia tidak bersemangat melihat hewan suci timur yang hidup rupanya Profesor Savius terkejut dan bertanya-tanya ketika ada orang dari timur yang punya hewan suci di bawah komandonya dan dengan mudah menundukkan griffin yang dilatihnya sedangkan kekuatan pertarungan griffin tak terlalu lemah dan malah sebanding dengan gladiator biasa lebih dari selusin griffin semuanya terbunuh kekuatan macam apa itu jadi dia mencari jauh-jauh akhirnya menemukan raiden juga melihat hewan suci timur yang dia rindukan halo hey Profesor Savius berbicara delapan bahasa mencoba berkomunikasi dengan hewan suci di hadapannya tepat saat dia mau menjangkau dan menyentuhnya dia membangkitkan rasa jijik dan ketidak puasan rubah putih dari mana datangnya bajingan tua yang berani menyentuhnya ini aku ini pria sial rubah putih menendang Profesor Savius membuatnya langsung terpental bab 1172 ilmu pengetahuan Profesor asisten wanita itu langsung mengecek kondisinya tak apa tenang saja Profesor Savius memperlihatkan senyum menepuk nepuk debu yang menempel di baju aku punya gen badak yang disuntikkan ke dalam tubuhku kulitku kasar dan tebal namun kaki hewan suci ini sungguh kuat walau tubuhnya seperti badak Profesor Savius tetap terpental karena tendangan itu seolah seluruh tubuhnya hancur halo tak usah biarkan tungganganmu menyakiti orang lain apakah kamu melihat kalau ini adalah orang tua asisten wanita itu langsung mengerutu memprotes pada Raiden mendengarnya Raiden tampak cemas tentu saja pihak lain yang bergerak dulu menurutku lebih baik kalian jaga tangan kalian dulu Raiden langsung membalas asisten wanita itu mau berbicara hal lain namun langsung diberhentikan oleh pria tua itu Lufia jangan kurang ajar Profesor Savius memberi tahu asistennya dan meminta maaf pada Raiden maafkan aku aku yang salah harusnya aku tidak menyentuh tunggangan orang lain tanpa persetujuan tuannya kemudian Profesor Savius datang ke rubah putih lagi dan menanyakan kepada Raiden sekarang bolehkah aku menyentuhnya pikirnya dengan persetujuan Raiden pemiliknya semuanya akan baik-baik saja namun tidak Raiden menolak dengan tegas hah Profesor Savius tak mengira dia akan ditolak dengan mentah tetapi dikarenakan kekuatan rubah putih yang menakutkan dia tidak berani mencoba lagi kenapa kamu berani menolak guru kini asisten wanita itu menatap Raiden dengan kaku langsung tidak senang apa kamu mengetahui siapa dia dia merupakan ilmuwan dan ahli paleontologi yang sangat hebat di dunia bahkan Einstein pun bersujud ketika menemui guru kul tahu kenapa dikarenakan pada waktu Einstein mati dia menggenggam tangan guruku serta berbicara jika dia mesti dibangkitkan pada saat kode nyawa dipecahkan di masa depan mendengar ini Raiden tak terkesan jadi sesudah Einstein mati hal utama yang dikerjakan yaitu mengambil otaknya untuk diteliti bicaralah padaku menggunakan cara apa untuk membangkitkannya Profesor Savius memperlihatkan senyum dan berbicara kebangkitan yang kamu ucapkan merupakan konsep yang kecil kode nyawa yang sedang didalami merupakan hal lain dari kebangkitan Profesor untuk apa kamu certiakan kepada orang lain seperti dia kata asisten wanita bernama Lufia toh dia juga tak akan mengerti Profesor Savius pun langsung mengganti topik dan mengalihkan pandangannya dari rubah putih ke Raiden apa kamu dewa perang timur yang terkenal kamu sungguh tak asing bagiku siapa namamu Profesor Savius menggaruk kepala kemudian berkata lupakan saja nama tidak penting namun aku tahu tentangmu katanya kamu akan menantang gladiator Roma beberapa hari lagi hebat sekali nak mendengar pujian Profesor untuk Raiden Lufia tidak setuju seorang pejuang cuma berani saja namun bodoh dalam strategi namun Profesor Savius memandang Raiden dari atas ke bawah dengan penuh kekaguman aku bertanya tanya mungkinkah kamu merupakan reinkamasi dewa iblis begitu pandai bertarung kalau bukan karena fakta kalau dia tahu bahwa pihak lain tidak akan setuju dia mau membawa Raiden ke meja operasi untuk mempelajarinya dengan cermat mungkin dia bisa menemukan sesuatu betulkah kamu yang menciptakan Griffin ini Raiden juga melihat ke arah tunggangan pihak lain dengan penasaran benar Profesor Savius terlihat ceria walau belum bisa diproduksi dengan semua dia berhasil memecahkan kode nyawa Griffin legendaris ini merupakan penemuan keren ketika teknologi makin maju makin banyak makhluk purba yang dapat dihidupkan lagi di masa depani sesudah mengatakan ini Profesor Savius seolah teringat sesuatu dan mengatakan ngomong ngomong kelihatannya ada juga ilmuwan di ala fuska yang mengaku sudah membangkitkan dewa kuno mulanya aku mau mengunjungi namun ternyata itu cuma omong kosong aku pun tak mengerti tahu siapa yang terlibat aneh sekali karena bisa berjumpa dengan ala fuska yang masih hidup hari ini jadi dia mendengarnya asisten Lufia disamping mengatakan seperti bicara dengan bayi menanyakan hal seperti ini padanya bukankah percuma mana mungkin dia tahu melihat hal ini Profesor Savius menepuk jidatnya baru sadar penelitiannya sendiri merupakan yang paling tak terjangkau di antara yang lainnya bagaimana orang awam di dunia luar mengetahui hal ini tetapi tak habis pikir kalau bertanya pada orang lain pasti percurna adapun rahasia macam ini cuma beberapa yang mengerti cerita di dalamnya tetapi tanya pada Raiden sekarang dia cukup beruntung karena dapat bertanya pada orang yang tepat pasalnya omong kosong yang disebutkan Profesor Savius memang benar adanya jika tebakan Raiden benar ilmuwan di mulut pihak lain merupakan gurunya yang ke-71 seorang ahli paleontologi di penjara dia membual kepada dirinya bahwa dia hampir membangkitkan protogonos akhirnya dijatuhi hukuman di penjara zero karena membahayakan istana negara Raiden menang mempelajari beberapa teknik yang terhubung bersama kebangkitan makhluk purba dari gurunya ini namun aspek ini dengan tugas dilarang oleh istana negara jadi dia tidak pernah melakukannya tetapi akhir-akhir ini ketika tiba di Roma lagi Raiden tak mengira ada teknologi terhubung di scene bahkan ada terobosan yang membuatnya tertarik bolehkah aku melihat hasil penelitianmu Raiden langsung mengajukan permintaan selain Griffin pasti ada makhluk purba lain yang akan dibangkitkan di lab mukan Raiden sangat tertarik dengan hal dia mau melihat sejauh mana penelitian negara barat mengenal hal ini jangan sampai menjadi ancaman besar bagi negaranya sendiri entah dilarang atau tidak itu karena alasan keamanan Raiden bisa memahaminya namun jika timur melarangnya sedangkan barat terus menelnya maka mereka harus war poda tentu saja Profesor Savius langsung menyetujuinya karena dia datang ke sini cuma untuk membawa Raiden kembali ke pusat sains jelasnya membawa kembali tunggangan Raiden untuk menelitinya karena Raiden berinisiatif mengirimkannya tentu saja pihak lain langsung setuju bab 1173 makhluk purba kemudian Raiden berpisah dari jarot serta sekelompoknya menunggangi rubah putih sendirian mengikuti Profesor dan kelompoknya ke pusat sains kekaisaran si kaya somen serta sekelompoknya tahu akan pergi ke tempat bergensi seperti pusat sains yang makin membuat mereka terlihat dungu mereka berhenti mengikuti tetapi tiga hari lagi mereka harus pergi ke arena bertarung untuk mendukung Raiden basis penelitian penelitian pusat sains kekaisaran bukan di kota Roma melainkan di pinggiran kota yang jauh dari Roma lagi pula penelitian mereka berisiko tak dapat dilakukan di kawasan perkotaan yang ramai terlebih di kota Roma yang harga tanahnya mahal membutuhkan beberapa jam untuk tiba di lab penelitian dengan transportasi normal tetapi Profesor Savius serta sekelompoknya mengendarai Griffin Raiden rubah putih mereka berdua seperti berlomba untuk tiba di lab penelitian dalam waktu kurang dari satu jam seperti terbang wuhu menakjubkan Profesor Savius menikmati keseruan balapan adrenalinnya terpacu sepanjang perjalanan baf tetapi sesampainya di tempat tujuan beberapa Griffin mati karena kelelahan dan terjatuh satu per satu menjatuhkan Lufia dengan kepala mendarat lebih dulu ke tanah hahaha Profesor Savius walau dia juga terjatuh dalam keadaan yang mengerikan tetapi tetap tertawa dan memuji layak jadi hewan suci dari timur walau Griffin berhasil mengimbangi begitu tiba di tempat tujuan langsung mati kelelahan di sisi lain tunggangan Raiden berjalan santai seolah tak ada yang salah meski keduanya sama-sama hewan suci tetapi perbedaannya dapat dilihat jelas dengan mata telanjang hal ini makin membangkitkan keinginan Profesor Savius untuk mempelajarinya lebih lanjut di waktu ini Raiden menyapukan pandangannya kelep percobaan areanya begitu luas hampir tak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas lagi pula disini untuk mempelajari paleontologi sejauh mata memandang tempat ini seperti kebun binatang dengan banyak makhluk berharga di udara terbuka lab terpisah seperti tenda mengelilingi bermacam-macam jenis makhluk hidup membentuk skala seperti desa kecil di waktu yang bersamaan penelitian disini sifatnya rahasia jadi ada banyak penjaga Roma yang ditempatkan di depan pintu masuk berpatroli di mana-mana menjaga keamanan ayo ikut aku Savius memimpin Raiden secara personal memasuki lab percobaan dengan mulus awalnya dia mau memperkenalkan pengetahuan yang relevan pada Raiden dan menyombongkan hasilnya tetapi Raiden tak berminat dengan pengetahuan dasar bagaimanapun juga Raiden sudah mempelajarinya dari guru ke-71 di penjara dia cuma mau lihat hasil akhirnya Profesor Savius lebih baik kamu ajak aku berkeliling langsung melihat rahluk purba yang mirip seperti Griffin Raiden langsung belak-belakan tetapi permintaannya ini malah membuat Lufia sang asisten di samping merasa dia sungguh amatir cuma dapat menonton kesenangan tak dapat memahami hal-hal profesional yang diucapkan heh sungguh bodoh Lufia mengatai Raiden hahaha baiklah langsung saja lihat sampelnya Profesor Savius juga tak menolak malah memimpin Raiden melewati area lab menuju tempat di belakang yang mirip dengan panopticon sesudah melewati beberapa lapis pembatas dan memasuki bagian dalam terdapat area penelitian seluas tiga lapangan sepak bola dengan berbagai peralatan ditempatkan di sana ada beragam jenis makhluk yang terikat di bangku penelitian beberapa di antaranya Raiden tahu yang lainnya bahkan tak dapat Raiden sebutkan namanya Profesor para peneliti di sekitar berinisiatif menyapa Profesor Savius ikuti aku Profesor Savius terus memimpin Raiden sampai ke ujung area ini sebuah gerbang yang seperti gerbang besi terbentang di hadapannya sangat menyatu dengan dinding melingkar di sekelilingnya sehingga orang tak akan menyadari adanya gerbang itu kecuali kalau mereka melihatnya dari dekat Profesor Savius melewati berbagai verifikasi dengan sidik jari dan mata serta kontrol suara dan gesekan kartu sebelum membuka pintu yang berat itu sebab apa yang diteliti di sini merupakan rahasia negaral Profesor Savius memberitahunya sembari memperlihatkan senyum jadi akses masuknya sedikit lebih ketat mendengarnya Raiden menanyakan dengan penasaran aku merupakan orang luar bahkan orang asing bolehkah aku mengetahui rahasia itu dengan santai dihadapkan pada pertanyaan ini Profesor Savius agak terpana dia tak terlalu menanggapinya tetapi selanjutnya memperlihatkan senyum dan mengatakan kamu berbeda berbeda Raiden ingin bertanya di mana letak perbedaannya saat ini pintu di hadapannya sudah terbuka sepenuhnya ada dunia lain di dalannya tampak panggung besar dikelilingi oleh lengan-lengan robot dan sekelompok peneliti yang sedang berkonsentrasi mempelajari sesuatu bahkan saat Profesor Savius memimpin orang masuk mereka tak menoleh sedikitpun Raiden dengan penasaran melirik ke arah sana dan menyadari bahwa di atas peron alih-alih segala macam makhluk aneh dan ganjil yang berkumpul seperti di luar malah ada sebuah patung batu dengan wajah garang Raiden merasa heran bukannya ini tempat mempelajari paleontologi lalu apa yang dapat dipelajari dari sepotong batu di waktu ini sebuah raungan mendadak terdengar dari samping langsung menarik perhatian Raiden lewat sini Profesor Savius pada gilirannya menunjuk ke sebuah lorong yang mirip sangkar di dalam dari sana raungan serak terdengar seekor kera raksasa dengan wajah putih dan kaki telanjang di tali menggunakan rantai yang totalnya tak dapat dihitung terlihat di depan mata kerumunan Lufia di samping mengatakan dengan bangga inilah kera besar timur yang susah payah kami kembang biakan di ala fusca kelihatannya namanya kera putih bab 1174 binatang ganas kera putih berdasarkan catatan kuno ada seekor hewan suci berbentuk seperti kera dengan kepala putih dan kaki telanjang disebut kera putih setara dengan pasukan besar ini semua menggambarkan monster bernama kera putih yang berbentuk kera muka manusia badan monyet rambut putih anggota tubuh merah kalau hewan mistik ini keluar pasti akan ada militer di daerah setempat dan dunia akan mengalami keberantakan ini kera putih Raiden melihat kera raksasa di hadapannya dilihat dari penampilannya memang punya beberapa kemiripan dengan kera putih yang tercatat di buku-buku kuno tetapi Raiden tak yakin lagi pula ini pertama kalinya dia melihatnya betul Profesor Savius berbicara dengan jelas ini hewan mistik kalian hewan mistik timur hell Raiden memperlihatkan senyum tak berdaya kami saja belum pernah melihat kera putih di timur kok bisa muncul di Roma kalian Profesor Savius mengatakan tentu saja tidak ada kera putih yang hidup di dunia kita membangkitkan kembali hewan mistik melalui fosil hidup walau ini merupakan klon genetik pada dasarnya tetap saja replika sempurna hewan mistik dari zaman kuno di timur Griffin juga menggunakan teknologi yang sama mendengarnya Raiden mendadak tercerahkan rupanya hasil kloning dari gen kera putih yang tersisa di fosil kalau fosil hidup tidak perlu ditanyakan pasti diperoleh dengan cara ilegal juga Hansel yang pernah dihabisi nyawanya oleh Raiden melakukan hal tersebut dengan diam-diam dia ingin tahu seberapa banyak harta rahasia di timur yang hilang di luar negeri sebelum diuraikan dan dieksploitasi bagaimana Profesor Savius dengan percaya menunjukkan hasil penelitian ilmiahnya pada Raiden seakan ingin mendapatkan apresiasi dari mulutnya lagi pula Raiden juga punya otoritas yang kuat seperti rubah putih di bawah komandonya Profesor Savius sudah tidak sabar untuk mengeluarkan hewan mistik dan kera putih sebagai perbandingan tetapi Raiden sedikit mengangguk kurang tertarik lumayan bagaimanapun juga tingkat penulihan ini hanya dapat dianggap sebagai penampilan belaka tidak dapat dianggap sebagai kebangkitan yang sebenarnya di sisi lain guru Raiden yang ke-71 hampir membangkitkan para dewa kuno kebangkitan dan pemulihan merupakan dua hal yang berbeda tetapi saat keduanya benar-benar diterapkan hasilnya sangat berbeda namun kata lumayan yang terucap dari mulut Raiden langsung membuat Profesor Savius dan asistennya Lufia tidak puas ini bukanlah reaksi dan jawaban yang mereka inginkan Profesor sudah kubilang sejak awal memperkenalkan hal ini pada orang awam seperti bicara dengan bayi ucap Lufia dingin jelas kata lumayan dari Raiden mengungkap ketidaktahuannya dia cuma pura-pura mengerti hahahaha Profesor Savius tertawa acuh tak acuh mengatakan kurasa kamu masih belum mengetahui tujuan sebenarnya dari penelitian kami tentang teknologi ini saat berkata demikian Profesor Savius menunjuk ketunggangan Raiden sebenarnya reproduksi kehidupan yang pernah punah teknologi ini bisa dikuasai oleh sebagian besar negara implikasinya tunggangannya ini berasal dari sumber yang sama bukan ketika rubah putih melihatnya kepalanya penuh dengan tanda tanya apa dia replika bergeges sesudahnya Profesor Savius merubah nada bicaranya kemudian meneruskan kalau contoh makhluk yang telah lama punah ini hanya dipakai sebagai tunggangan itu pun agak berlebihan tujuan dari pusat sains kekaisaran kita agar seluruh penelitian ilmiah dan teknologi di akhirnya mesti dipakai tubuh manusia untuk menjadikan umat manusia lebih kuat mendengarnya Raiden berminat serta menanyakan bagaimana cara menggunakan itu di tubuh manusia selain griffin di barat dan kera putih di timur kita sesungguhnya sudah lama mereproduksi banyak dinosaurus memindahkan gen-gen terkait dinosaurus ke manusia sehingga mereka memiliki kemampuan seperti dinosaurus sesudah berkata demikian Profesor Savius melirik asisten wanita di sampingnya kelihatannya memberi isyarat agar dia memamerkannya segera sesudah itu Lufia mengulurkan tangannya seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya dia melayang ringan di udara dengan tubuh manusia dia sungguh terbang seperti burung raiden kaget ketika melihat pemandangan ini sungguh tak terduga ini baru benar memandang raut kaget raider profesor Savius menganggupkan kepalanya dengan puas ini adalah reaksi normal yang ingin dia lihat bukan kalimat ringan lumayan melihat hal ini Lufia yang sedang melayang di udara hanya bisa mengangkat kedua sudut bibirnya berpikir betul saja untuk orang lain semacamnya menjelaskan padanya tentang genetika dan reproduksi hanya membuang buang waktu saja tetapi untuk membiarkannya menatap teknologi yang relevan digunakan pada manusia dan mampu menjadikan orang terbang itu jauh sangat efektif ini dinamakan bionik Profesor Savius melanjutkan asistenku Lufia sudah mendapatkan keahlian terbang layaknya terodaktil di badannya kalau dia sungguh terbang dengan semua kekuatannya Griffin pun mustahil untuk menjangkaunya lagi pula terodaktil pernah menjadi penguasa langit punya kemampuan seperti itu jauh di luar jangkauan makhluk biasa Lufia mengatakan dengan nada merendahkan pada Raiden Dewa Perang Orpan aku tahu kamu pandai bertarung namun itu cuma untuk orang biasa di arena bertarung tiga hari kemudian lawan-lawan yang kamu hadapi akan sepertiku mereka sudah ditingkatkan secara genetik punya kekuatan banyak makhluk purba pada saat itu kamu akan tahu apa artinya menjadi benar-benar kuat orang biasa memiliki batas bahkan jika mereka kuat namun sesudah bergabung dengan gen makhluk purba potensi mereka tak terbatas bab 1175 ambisi barat cukup Profesor Savius memberi isyarat agar asistennya turun kemudian meneruskan perkenalan dengan Raiden tentu saja teknologi ini belum sempurna dan tak boleh dipakai untuk orang biasa dalam skala besar cuma segelintir orang yang mampu lulus screening namun mereka juga berisiko tinggi namun kami orang-orang yang ada di bidang ini mau mendedikasikan diri kepada sains jadi orang pertama yang bereksperimen semakin besar peluang yang dipunyai oleh seseorang makin besar pula jenis gen yang bisa disuntikkan sebagai contoh diriku sendiri aku sudah menyuntikkan tiga jenis gen biologis yang berbeda mereka merupakan kecepatan kera besar kulit dan otot badak penglihatan elang karenanya Profesor Savius barusan mampu melompat dari punggung griffin setinggi tiga sampai empat meter bahkan menerima tendangan dari rubah putih tanpa terluka ini bukan sesuatu yang daep dikerjakan dengan seorang pria tua berusia tujuh puluhan dahulu pandangan kukabur Profesor Savius menodongkan matanya dan memamerkan girang namun semenjak disuntik memakai gen mata elang aku saat ini memiliki pandangan yang mampu melihat ribuan meter singkat Profesor Savius Raiden setelah itu menyadari satu hal kira-kira ada berapa banyak manusia seperti kalian yang telah melewati proses penyempurnaan genetik Raiden menanyakan dengan penasaran apakah sudah diaplikasikan pada militer dalam skala besar hahaha Profesor Savius tertawa liar menunjukkan ekspresi bangga Dewa perang dari timur berapa prajurit yang berada di bawahmu 100.000 200.000 kalau aku Roma mengerahkan pasukan yang terdiri dari 100.000 prajurit yang ditingkatkan secara keturunan dan mengenakannya untuk ekspedisi timur bagaimana tanggapan ala Fusca jadi begitu dikala perkataan ini muncul Raiden sesudah itu memahami tujuan asli dari penelitian ini adapun juga itu adalah untuk menerapkan teknologi canggih ini ke peperangan dengan demikian membuat pasukan Roma tak tertandingi dari gladiator sampai pahlawan sejati Roma itu sama seperti garis evolusi yang lengkap tak heran Sidomoro berucap kalau dia tak pernah melihat prajurit Roma yang sesungguhnya ratusan ribu prajurit yang diubah dan ditingkatkan secara genetik ditambah dengan pasukan yang kuat seperti Griffin sangat mungkin menghancurkan dunia asisten Lufia berucap dengan sombong walau sekarang mereka tak mampu melakukannya namun begitu teknologi yang relevan sempurna itu akan menjadi tak terkendali kalau benar-benar sampai pada hari itu Raiden memikirkan gambaran tersebut dan dengan santai menjawab aku akan membantainya dengan sekali tebasan hahaha Lufia mendengarkan hal itu sangat kesal namun tertawa Pikimya memotong kapas membantai dengan satu tebasan pikirnya dia siapa di waktu itu ratusan ribu pasukan akan seperti semut yang bergerombol ke suatu negara semua negara di dunia akan seperti tanaman yang baru dipanen membantai menggunakan sekali tebasan sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu bagaimana kamu akan bertahan di arena bertarung dalam tiga hari di waktu itu akan ada lebih banyak ahli rekayasa genetika dari lab penelitian pusat sains yang akan mengajarinya bagaimana berperilaku dan mengenali kenyataan baik Profesor Savius menyela perdebatan yang tidak perlu dipersoalkan antara kedua pihak karena hal semacam ini akan diselesaikan di medan perang ketika saatnya tiba kamu sudah memantau semua hasil penelitian kami kamu juga tahu persis apa yang kami lakukan kemudian berikutnya mata Profesor Savius memberi isyarat pada asistennya bahwa sudah waktunya untuk rencana berikutnya tak lama kemudian Lufia mengeluarkan sebuah kontrak dan menyerahkannya pada Raiden Raiden menerimanya dan melihat isi kontrak tersebut yang sebenarnya berisi tentang pemindahan hewan suci Raiden tidak tahu harus tertawa atau menangis kamu bermaksud apa Raiden bertanya tanya Raiden barusan datang cuma untuk mengunjungi laboratorium tidak bilang kalau dia ingin menjual tunggangannya tak disangka Profesor Savius punya raut wajar yang serakah melihat rubah putih langsung belak-belakan menunjukkan niatnya singkatnya tiga hari kemudian kamu pasti akan mati dalam pertempuran di arena pada saat itu tungganganmu ini bukankan tidak punya tuan mendingan serahkan pada kami sekarang untuk digunakan sebagai penelitian bisa jadi di masa depan kami bisa memproduksi lebih banyak tunggangan seperti ini dan memberi kontribusi bagi seluruh umat manusia sebagai gantinya kami akan memberimu kompensasi agar keluargamu dan generasi mendatang bisa hidup sejahtera dan hidup tanpa beban selamanya dengan jelas kalau kamu masih mau hidup pusat sains kekaisaran kami akan melakukan yang terbaik untuk menghadapinya untukmu dan berusaha menolong nyawamu di arena namun kami cuma bisa mengatakan bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin tidak berani menjamin apakah kami dapat melindungimu kalau kamu mati di pertempuran kami juga akan menjaga keluargamu dengan baik Profesor Savius mengira dia sudah memberikan tawaran pada Raiden yang tidak bisa ditolaknya bisa dikatakan dia mempertimbangkan segalanya untuk Raiden dari sudut pandangnya tetapi gimana kalau aku juaranya Raiden menanyakan dengan tenang ini Profesor Savius terkejut karena tidak pernah membayangkan kemungkinan yang tidak realistis ini kamu mustahil mengalahkanku Lufia berucap dengan lantang mustahil untukku menyetujui perjanjian Raiden seketika membuang surat perjanjian transfer itu hahaha Profesor Savius memperlihatkan senyum dingin aku khawatir ini sudah di luar kemampuanmu jika kamu tetap bersikeras aku akan meminta rekan timurmu untuk berbicara baik denganmu kilik sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya keraputi yang terikat di dalam sekali lagi mengeluarkan raungan yang mengguncang Profesor Savius dan asistennya Lufia sama-sama memandang Raiden sambil mencibir sejak mereka mulai mencari Raiden mereka sudah mengincar tunggangan miliknya karena cara lembut tidak berhasil maka harus menggunakan cara kasar oke Raiden melirik ke arah hewan mistik bukan cuma tidak takut namun malah mengatakan dengan penuh minat kalau begitu biarkan keraputi keluar aku akan bicara baik-baik dengannya bab 1176 hewan suci keluar apa saat mendengar perkataan itu Profesor Savius dan Lufia jadi panik dan menatap Raiden aku tak bercanda Profesor Savius angkat suara itu hewan suci ala fuskal walau tiruan tapi tetap menyajikan dengan sempurna segala sesuatu yang seharusnya jadi hewan suci setelah ku lepas belenggunya itu bisa menghancurkan mu dengan cepat Raiden mengatakan dengan tak peduli aku tak percaya coba saja melepaskan kera putih dan lihat apa bisa mengalahkanku Profesor Savius sangat kaget aku ini dia lihat perkataan seperti itu Profesor Lufia asisten di sebelahnya memberi semangat karena anak ini sembrono keluarkan saja hewan suci itu biar dia tahu rasa baiklah Profesor Savius sejenak berpikir dia anggukan kepalanya lalu mengatakan pada Raiden sehabis kita keluar aku akan lepaskan hewan suci itu sambil bicara Profesor Savius memindahkan para peneliti ilmiah di tempat itu waktu orang-orang mendengar ada yang berani menantang hewan suci dari timur mereka merasa itu lucu dan terinspirasi terlebih mereka sudah lihat sendiri hewan suci itu dengan mudah memusnahkan gajah dan badak dinosaurus hasil kloning saja bukan tandingannya dengan tubuh fana dia berani menantang hewan suci sudah bosan hidup ya wah ada yang seru untuk ditonton para peneliti mulai keluar ke aula di luar lalu menonton pertarungan melalui kamera semuanya terlihat sempurna Profesor Savius ada di depan gerbang dan menekal tombolnya kemudian memberi peringatan kalau gerbang ini ditutup bon nuklir sekalipun tak akan bisa menghancurkannya lalu aku akan melepaskan hewan suci itu masih belum telat kalau mau keluar dia mengira Raiden akan goyah di saat terakhir setelah itu Raiden tetap diam boom beberapa detik kemudian gerbang yang tahan dengan bom nuklir itu pun ditutup krak krak tali yang hewan suci yang mengikat keraputi mulai dihilangkan arg seketika hewan suci keraputi langsung keluar dan melaju dengan omna kencangnya orang-orang menonton dari layar besar hewan itu keluar para peneliti di laboratorium langsung menghentikan yang mereka lakukan dan mulai menonton pertempuran dengan penuh semangat mereka sudah lihat hewan suci itu sebelumnya yang bika mencabik gajah itu dengan tangan makan dinosaurus dengan utuh tapi baru ini mereka melihatnya melawan orang gelesah aku sudah dengar soal pria itu dia benar-benar kuat dewa perang dari timur yang tak terkalahkan benar sepertinya dia bakal ada di arena pertarungan untuk beberapa hari ke depan ya aku sudah tak sabar menurut kalian dia bisa tahan berapa detik aku yakin dia bisa tahan sampai 3 detik dan akan langsung dibunuh kalau salah aku akan membersihkan laboratorium selama setahun di luar para peneliti banyak obrolan menarik hewan suci keraputih di dalam sudah meluncur ke Raiden sekarang dia meluncur dan berhenti di hadapan Raiden dan Raiden tak takut menghadapai klon hewan suci itu keraputih langsung berhenti dia bisa merasakan kekuatan di depannya sekarang Raiden mengatakan dengan perlahan walau kamu tiruan kamu punya gen hewan suci dari timur men habis dipakai orang asing ayo bertarung denganku dan aku akan memberimu kebebasan seketika rubah putih juga mengeluarkan peringatan rendah seakan tak setuju dan lebih baik mencabik cabiknya di negara asing dia menemukan hewan suci dari negaranya sendiri walau curma tiruan Raiden masih merasa dia tak akan dibunuh begitu saja kalau makhluk itu paham dan mau membantu mereka bisa keluar ngapain dia kenapa hewan suci itu tiba-tiba berhenti di waktu yang sama sehabis menyaksikan pertempuran di dalam seketika berhenti para peneliti kebingungan terutama asisten Lufia sehabis menyaksikan Raiden seakan bicara pada hewan suci itu dia terkeke dalam hati dia sudah mau mati dan coba bicara dengan hewan suci itu namun yang tak pernah disangka Lufia dia tak tahu kekuatan apa yang dipakai Raiden hewan suci di depannya seakan paham dan menghentikan serangan kenapa bisa begini Profesor Savius juga bingung dia mau tahu apa dewa perang dari timur itu tahu bahasa binatang apa dia bisa berkomunikasi secara normal dengan hewan mistis itu orang-orang di luar kebingungan pemandangan yang lebih menakjubkan terlihat di hadapan mereka dua monster yang seharusnya bertarung mengarahkan cakar mereka ke arah gerbang arg hewan suci keraputi kembali mengaum seakan mau melapaskan semua amarah dan keluh kesah yang dia pendam segera setelah itu tubuhnya yang besar langsung sampai di gerbang wash sehabis menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini para peneliti di luar mulai ribut mereka tak pernah menyangka kalau hewan suci di dalam malah berbalik melawan bukannya melawan orang di dalam malah melawan yang di luar hewan itu gila ya apa dimau keluar menghajar kita barusan orang itu bilang apa pada monster itu dia menghasutnya sampai memberontak boom di gerbang yang tertutup terdengar suara kencang orang-orang takut dan kaget napas mereka tercekat kalau gerbangnya hilang bisa bahaya profesor ini bagaimana lufia memandang pintu dengan takut setiap serangan membuat dia gemetaran hewan suci itu keluar bab 1177 merusak pintu boom 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 pintu itu dihantam dengan keras berulang kali tanah bergetar udara dipenuhi debu seluruh laboratorium terlihat hancur semua orang merasa takut mereka sudah tak sabar kabur suasananya tegang dan serangan itu semakin cepat semua berlangsung sekitar 1 menit selama 1 menit ini semua orang merasa takut dan cemas sampai suara benturan berhenti dan hewan suci terlihat di layar keraputi melangkah mundur tidak lagi menghempaskan gerbang itu para peneliti di laboratorium pun menghembuskan napas lega jantung mereka akhirnya berdetak dengan normal hahaha profesor safius tersenyum senang menghibur orang-orang tak perlu takut gerbang bagian dalam dipakai untuk memenjarakan monster-monster itu dan bisa menahan ledakan bom nuklir mereka tak akan bisa keluar waktu pertama dibangun tentu sudah dipikirkan bagaimana kalau hewan suci kabur kalau gerbang itu mudah ditembus maka laboratorium penelitian ini sudah hancur lebur dan mana bisa tenang dan melakukan penelitian itu mengerikan oh iya hampir lupa gerbang itu gerbang keamanan tahan bom nuklir hewan suci mana bisa menghancurkannya kenapa tidak bilang aku baru saja sampai aku hampir kencing di celana tahu tapi di antara orang-orang waktu mereka melonggarkan kewaspadaannya dan tersenyum nyaman boom terdengar suara yang menggemparkan bumi seluruh laboratorium penelitian kembali kacau orang-orang mulai takut dan teriak ada apa ini orang-orang kaget mereka langsung mendonga melihat layar monitor ternyata saat ini rubah putih ikut mendobrak pintu terlihat rubah putih membuka mulutnya sedikit mendadak ada gelombang kejut yang mengerikan mengenal gerbang dan membuat suara kencang tiga kali berturut-turut pintu keamanan yang katanya tahan bon nuklir muncul tiga benjolan walau gerbang itu masih berdiri tapi batasnya sudah tercapai kekuatan yang mengerikan Profesor Savius ketakutan karena kekuatan Raiden melampaui imajinasinya kalau bisa memanfaatkan gen kuat hewan suci untuk disuntikkan ke dalam tubuh manusia dan membuat orang punya kekuatan yang mengerikan bisa jadi terobosan yang hebat Profesor Savius sudah tidak sabar untuk mempelajarinya terlebih itu adalah hewan suci timur Profesor saat ini suara gelisah asisten Lufia kembali terdengar gerbang itu kelihatannya sudah tak tahan lagi bagaimana ini sehabis rubah putih menyerang kera putih kembali menyerang dengan kedua binatang itu bergabung meski gerbang itu katanya bisa meledakan ledakan nuklir pasti bisa dirobohkan selain benjolan mulai terlihat retakan tidak tenanglah Profesor Savius masih percaya diri gerbang itu kuat menahan bom nuklir kalau mereka bisa keluar akan kumakan gerbang itu di waktu yang sama Raiden melihat kedua binatang itu menyerang bersama tapi tetap tidak bisa menembus pintu itu dia sudah tidak sabar minggir belar aku saja sebelum perkataan itu selesai muncul pedang di tangan Raiden tak lama dia ayunkan pedangnya boom boom bagai awal dunia Raiden denan satu pedangnya membuka gerbangnya tak lama hewan suci rubah putih dan kera putih langsung keluar wash waktu pintu dibuka seorang pria dengan dua hewan suci itu membuat orang-orang heboh kelompok para peneliti Bena benar kaget kenapa bisa begini asisten Lufia akhirnya mengubah panat nagannya tentang Raiden tadinya dia berpikir walau Raiden kuat tidak mungkin dia lebih kuat dari monster yang mereka pelajari tapi baru kali ini dia lihat gerbang yang tidak bisa ditembus oleh monster manapun dibela oleh pedang Raiden untuk sementara waktu Lufia tidak bisa membedakannya para monster itu ada di pihak siapa orang itu jangan-jangan monster berkulit manusia Lufia ngeri dan gemetaran lalu dia memandang profesor di sampingnya seakan meminta bantuan mengambil keputusan tapi profesor tidak cuma tidak takut tapi malah tersenyum gembira terima kasih Tuhan sudah memberi dua hadiah hebat bagi profesor Safius Raiden dan rubah putih itu anugerah yang diberikan padanya oleh Tuhan sepertinya kita bisa duduk dan bicara soal kerja sama lagi bab 1178 kekacauan kamu dan hewan yang kamu naiki itu benar-benar kuat ini yang laboratorium cari waktu mengetahui Raiden dengan pedangnya mampu menembus gerbang pengaman yang tahan ledakan nuklir profesor Safius tak cuma mau memperlajari rubah putih tapi juga orang yang menaikinya katakan saja syarat yang kamu mau asal kamu mau bergabung dengan Kamil aku akan jamin keselamatanmu profesor Safius memurhatikan Raiden dengan mata membara berharau dapat kerjasama dengannya dia merasa penelitian itu dapat punya kekuatan untuk mengubah dunia tapi Raiden sama sekali tak tertarik profesor penelitianmu itu tak ada gunanya bagiku tapi beberapa hal yang kamu capai sudah mengancam negara saya misalnya pejuang yang ditingkatkan secara genetik yang disebutkan oleh profesor Safius barusan yang walau dapat dihadapi sendiri tapi begitu teknologi semakin matang dan meluas masalah itu benar-benar dapat jadi merepotkan jadi lakukan tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi Raiden memutuskan untuk menghentikan semua pujian itu hancurkan semua itu Raiden memberi perintah dengan dingin hewan suci keraputi memimpin penyerangan dengan dendam pribadi arg seketika keraputi langsung meluncur menyerang beberapa anggota staff yang sering menggunakannya untuk eksperimen tak seorang peneliti yang masih hidup menangis dan memohon jangan bunuh aku aku membangkitkanmu membangunkanmu dari fosil jadi makhluk hidup peneliti itu salah satu orang pertama yang bertanggung jawab dalam membuat kloning keraputi keraputi berhenti membunuh dan memperhatikan orang itu waktu orang itu mendangnya dia terlihat senyum senang dia mencoba seperti Raiden bicara pada hewan suci yang ada di depannya siapa tahu dia dapat memberontak lagi kami paham ucapanku aku sangat senang dengan kelahiranmu aku ayahmu tapi sebelum pujian itu selesai keraputi menelannya dalam sekali teguk dan menggigit kepala orang itu keraputi terus membunuh orang-orang untuk balas dendam laboratorium itu pun jadi kacau semua peneliti meninggalkan pekerjaan mereka dan langsung keluar profesor asisten Lufia baru kabur beberapa langkah tapi berbalik dan mengetahui profesor tak ikut maka dia berteriak keras lari hewan suci itu di luar kendali ayo kabur dulu hancurkan nanti asal dapat kabur masih ada kesempatan untuk menjebak kedua monster itu karena laboratorium ini dibangun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan darurat kalau keadaan paling buruk terjadi sesudah semua personel dievakuasi dengan selamat seluruh laboratorium akan diledakan sekalipun semua hewan mistis yang ada di dalam kehilangan kendali dan kabur mereka akan langsung terkena oleh gelombang bom hidrogen yang terkubur di bawah laboratorium Lufia mengagumi kekuatan Raiden tapi dia harus tumbang hari ini juga tapi profesor Savius kelihatan tenang dan tetap tak mau menyerah selain itu dia pun bertemu dengan pria dan hewan yang dia naiki yang benar-benar kuat di hadapannya di sisi lain dia sudah kerja sekuat tenaga di laboratorium ini mana mungkin dia tinggalkan begitu saja kenapa panik itu cuma hewan suci yang sedang ngamuk profesor Savius langsung mengambil keputusan dan mulai memberi perintah bangunkan monster di bangku tes juga pakai untuk melawan hewan suci yang ada di depan itu profesor Savius siap menaklukkan sihir dengan sihir karena kejadian yang terjadi saat ini disebabkan oleh hewan suci kalau lepaskan hewan suci yang lebih kuat bukankah akan teratasi mendengarkan hal itu Lufia merinding melihat benda penelitian mirip batu di bangku tes apa tak apa kalau melepaskan monster itu mungkin akan menimbulkan masalah yang makin besar profesor ucap Lufia gimana kalau yang lain aku khawatir kalau dilepaskan malah jadi tak terkendali dan masalah ini meluas ke kota-kota lain jadi makin susah di akhiril sebab menurut Lufia meledakan bom hidrogen di bawah tanah saja belum tentu dapat menghancurkan monster itu tak profesor savius mengatakan aku juga mau lihat dimana batasnya dan kebetulan ada tiga makhluk kuat di hadapan mereka dapat dijadikan perbandingan tak lama profesor savius mengeluarkan pernyataan pada Raiden kali ini aku akan melepaskan monster paling menakutkan di laboratorium kami pikirkanlah dengan waspada sesudah aku menghidupkan kembali monster itu semuanya dapat jadi tak terkendali profesor savius tak bercanda dengan lawannya dia sudah putus asa hehehe mendengarkan hal itu Raiden memperlihatkan senyum tak pedul menyerungkan pedangnya dan mengatakan akan kuladeni sampai aka baiklah profesor savius juga sangat puas dengan jawatan itu tunggu dan lihat sajal lalu profesor savius memberi perintah luvia seakan membuka kotak pandora dan mulai program permulihan monster di bangku tes Raiden pun memandang bangku tes dengan penuh minat yang jelas cuma ada sebuah batu dengan patung berwajah hantu di atasnya mounter dari mana itu tapi arus listrik mulai dialirkan dan mengenal seluruh tubun parung seketika patung berwajah hantu itu sudah dibes sentuhan akhir dan diaktifkan tubuhnya pun mulai bergerak di wajah hantunya yang ganas matanya terbuka anggota badan serta tulangnya mulai terpisah dari dinding batu seketika batu besar itu berubah jadi monster berwajah hantu dengan tangan kaki sayap astaga sesudah menyaksikan kejadian mengerikan ini para peneliti di sekelilingnya berteriak dan lari makin cepat kelihatannya bagi mereka kebangkitan monster di depan mereka semakin mengerikan daripada raiden dan sekelompoknya yang mendobrak pintu dengan dua monster saja hahaha mata profesor safius penuh harap monster di depannya itu mahakaryanya sudah seperti anaknya sendiri dan mosnetter seperti itu cuma dipunyai oleh barat biar ku perkenalkan podamu makhluk terkuat yang sudah diciptakan kembali di laboratorium kami selama ini goblin bab 1179 goblin goblin dikenal juga dengan setan bersayap pertama dipakai sebagai ukiran di ujung cerat pipa air bangunan ukiran seperti ini awalnya populer di Roma kuno dan porintus kuno goblin tanah liat dengan beragam kepala binatang lalu di abad pertengahan gereja besar juga mulai dihiasi dengan goblin bahkan di gereja yang sangat terkenal banyak sekali patung monster tapi patung batu gereja tidak cuma untuk meneteskan air tapi terbuat dari hewan asli bahkan diberi kehidupan yang ulet untuk menakuti dan mengusir roh jahat karena karena itulah dikenal juga dengan setan bersayap goblin yang tidak terbangun cuma patung batu tapi saat terbangun mereka bisa jadi monster yang sangat mengerikan menyaksikannya pulih bertahap badannya yang menanjang lebih dari 2 meter Lufia pun merasa takut dia tidak tahu keputusan ini tepat atau tidak terlebih keadaan ini di luar kendali waktu goblin dihadapannya mengamuk kabur dan tak bisa dikendalikan ke kota Roma yang tidak jauh dari sana itu bisa jadi hal yang sangat mengerikan tapi Profesor Savius yang kelihtaannya sudah gila tak peduli dan cuma mau melihat mana yang lebih kuat goblin yang sudah dia hidupkan dengan susah payah atau monster timur dihadapannya hal ini akan mempengaruhi arah penelitiannya rencana menggunakan kemampuan goblin dan menyuntikkannya ke tubuhnya sendiri tapi teknologinya belum matang di beberapa penelitian setelah disuntik dengan gen goblin tubuhnya mulai membantu dan jadi mayhat batu kalau keraputi dihadapannya itu hewan suci yang lebih kuat dari goblin maka fokus penelitiannya nanti pada hewan suci timur ayolah kita cari tahu mana yang lebih kuat Profesor dari sudut pandang lain Profesor ayo keluar dulu asisten luvia mengatakan ayo pergi ke tempat aman di luar kita bisa mengawasinya dari luar tidak Profesor savius menggeleng dan menolak aku mau disini menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri lagi pula mana mungkin bisa merasakannya bagai nonton film blockbuster harus ditonton di bioskop mana mungkin ditonton di rumah dan sekarang ini seperti ikut langsung dalam film menjadi pengalaman sendiri pengalaman yang hebat dan unik luvia pun menoleh ke belakang dia rasa ada makna tersembunyi dibalik kata-kata Profesor laboratorium di depannya akan penuh dengan kumpulan monster yang sebentar lagi bertarung satu sama lain goblin teriak mengerikan luvia pun jadi terpikat walau sadar bahwa berbahaya dia tak bisa menggerakkan kakinya beberapa peneliti yang berani dan belum berjalan jauh dia berbalik dengan tenang berdiri tak jauh dari pintu kemudian mengintip ke dalam seketika goblin melebarkan sayap batunya teriak lalu mencengkram ke arah Raiden hewan hewan suci keraputi langsung maju ke depan boom kedua hewan itu bagai terus bertabrakan bagal guntur di tanah membuat laboratorium berguncang mereka pun terlempar ke belakang dan seimbang kelihatannya keraputi juga tidak lemah profesor safius kaget dia kira goblin itu lebih kuat dari keraputi tak disangka keraputi bisa mengimbanginya dia pun berpikir dia punya kekuatan keraputi seharusnya tak masalah boom seketika kedua binatang masih belum ada yang kalah lalu mulai bertarung lagi sekarang keraputi dengan kekuatannya yang kuat menghancurkan separuh wajah goblin sampai hancur tapi goblin itu kelihatannya tidak merasa sakit sama sekali tak peduli dengan lukanya dia berbalik dan terus bertarung dengan keraputi kedua hewan itu bertarung sampai berguling menghancurkan semua tempat lufia memperhatikan dengan sedih sebab ada banyak data penting di tempat itu ada juga hasil penelitian ilmiah yang terputus bahkan kalau ada cadangannya tapi memulai kembali laboratorium itu perlu waktu yang tidak sebentar saat kedua hewan itu sedang terus bertarung boom seketika rubah putih mendadak masuk bergabung dalam pertempuran kekuatan mengerikan keluar dari mulutnya bagai meriam langsung mengenai wajah dan kepala goblin goblin saat ini sudah jadi hantu tak berwajah badannya jadi tambah aneh dua lawan satu hina melihat rubah putih berhasil melakukan serangan diam-diam dari samping lufia dan rombongan peneliti ilmiah yang menyaksikan pertempuran itu mengutuk diam-diam lagi pula mereka senang menontonnya kalau pertarungan berat sebelah tidak menarik tapi hewan yang bertarung ini sama sekali tidak adil seperti dunia binatang biasa tak mungkin bertarung sendiri biasanya pihak yang punya keunggulan jumlah akan menang langsung kerah putih memanfaatkan kesempatan itu dan mengaum merobek goblin hidup-hidup akhirnya dengan serangan gabungan jarak jauh dan jarak dekat dari rubah putih dan kerah putih goblin dengan mudah dikalahkan dan dibelah dua bahkan kepalanya pecah hah selemah itu Raiden melihatnya dan merasa kecewa makhluk terkuat yang dipelajari di laboratorium cuma segini huff profesor safius melihatnya dia pun mendengus jadi main keroyokan jadi begini main kalian sebelum kata-katanya selesai ditambah terlihat goblin yang terpotong-potong mulai menggeliat lagi anggota tubuhnya bagai pengisap kuat di tanah seakan menarik energi seketika goblin besar itu muncul lagi di depan orang-orang bab 1181 jadi dua dua ada dua goblin waktu goblin dibelah dua oleh rubah putih dan kerah putih dia jadi dua dan bangkit lagi dan goblin yang terpotong-potong menyerap kekuatan dari tanah membuat tubuh mereka makin besar tak lama mereka jadi lebih hebat dari goblin sebelumnya kelihatan lebih besar dan tinggi hampir 3 meter penampilan ini membuat para peneliti di laboratorium yang terus besorak dan bahkan Raiden jadi kaget mereka tak menduga goblin ini tidak bisa dibunuh pantas profesor berani membangunkan goblin dan menggunakannya kekuatan kebangkitan goblin benar Lufia pun terpana senang karena bisa menonton semua ini dengan mata kepala sendiri yang akan terasa beda kalau menonton dan layar hahaha waktu itu juga profesor safius tertawa mengakak semua ini sesuai dengan yang dia pikir goblin itu bukan cuma tidak bisa dibunuh tapi akan jadi lebih kuat semakin bertarung boom seketika salah satu goblin seakan berteleportasi langsung sampai di depan kera putih langsung saja goblin itu meninju cuma satu tinju kera putih sudah dibuat terbang menjauh dia terjatuh dan terlempar puluhan meter dia dipukul ke gerbang dan ahimya berhenti kalau tidak cuma dengan kekuatan tinju ini saja bisa membuat kera putih terlempar keluar laboratorium ini beberapa waktu kemudian kera putih kesusahan bangun dan penuh luka wajahnya kena tinju sangat keras terlihat jelas juga bekas darah Profesor Savius menyaksikan hewan timur mistik kera putih kena luka cukup parah oleh pukulan goblin semakin keras tawanya terlebih kera putih bertarung dengan goblin beberapa kali tapi dia masih aman dan sehat akhirnya kali ini celah kekuatan kedua hewan itu makin besar cuma dengan satu tinju bisa sampai seperti itu arg kera putih pun meraung takut dan geram tak ada yang menyangka goblin yang dibangkitkan itu sungguh kuat tak lama goblin itu mengeluarkan teriakan mengerikan lagi yang diarahkan pada kera putih dan menerbangkannya tapi sekarang goblin itu makin cepat dengan kekuatan yang lebih besar dia semakin mengerikan kera putih kaget mencoba melawan tapi dia kesusahan saat itu juga his goblin lain menyerang rubah putih keadaan pun berbalik yang kalah jadi menang dan menang jadi kalah inilah kenapa profesor safius bisa duduk santai goblin akan jadi makin besar dan banyak makin sering mereka bertarung mereka akan jadi makin kuat jadi tak perlu khawatir yang cernas itu lawannya goblin saatnya mereka yang takut kuat sekali sekarang sehabis menyaksikan goblin jadi makin ganas dan berani ditambah dengan bantuan kekuatan bumi dan langsung bangkit membuat Lufia kaget dan iri setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri Lufia jadi mau disuntik dengan gen kuat itu ini jauh lebih baik dari terodaktil yang dia suntikan sebelumnya tentu semakin kuat gennya semakin inangnya juga harus makin kuat berbanding lurus Lufia pun agak ragu dia bisa mengendalikan gen sekuat itu pertarungan itu sekarang mulai terlihat jelas arahnya walau goblin ebrasil menekan kera putih tapi goblin lain masih kalah dari rubah putih yang kuat dia terus diserang dan dipecah saat lihat satu goblin pecah jadi potongan potongan yang tak terhitung jumlahnya Profesor Savius kaget tak disangka hewan yang dinaiki dewa perang timur sekuat itu goblin setelah kebangkitannya yang kedua sama sekali bukan tandingannya hewan suci jenis apa itu Profesor Savius menatap rubah putih dengan seksama kemudian jadi makin penasaran dan serta semangat kalau bisa mendapat gen seperti itu kelitannya jadi lebih kuat dari goblin boom tak lama rubah putih kembali menyerang jarak jauh goblin yang susah payah dihadapi kera putih pun hancur berkeping keping kedua goblin itu pun berhasil dihabisi rubah putih melihatnya lufia pun kaget goblin sekuat itu lenyap goblin yang sudah terkoyak itu pun tidak tentu bisa bangkit lagi menurut lufia sebab belum ada orang yang bisa menghabisi goblin dua kali berturut turut wah goblin yang kita teliti dilenyapkan begitu saja mustahil kan itu mosenter yang jadi batu seharusnya tak bisa dihabisi kan namun monster lawannya juga benar-benar kuat tak kusangka bisa menghabisi goblin sampapi dua kalir di waktu yang sama para peneliti sembunyi di gerbang menonton pertempuran itu mereka pun kagum dengan kekuatan mengerikan rubah putih beberapa orang pun berpikiran sama dengan Profesor Savius mau meneliti monster itu oh tidak buruk Raiden melihatnya dan menganggupkan kepalanya dengan puas dia puas dengan rubah putih yang bisa menghabisi goblin dua kali terlebih dibanding dengan hantu biasa rubah putih itu binatang keberuntungan yang terkenal di timur benar-benar kuat lebih kuat dari kera putih kalau cuma menghabisi goblin bukan apa-apa gimana lalu Raiden tanya dan menantang Profesor Savius kalian punya makhluk kuat apalagi cepat keluarkan dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.